Food Lovers, tahukah kalian jika matcha dan green tea itu berbeda? Meski sama-sama berwarna hijau dan matcha merupakan satu bentukan dari teh hijau, namun keduanya punya beberapa perbedaan. Apa saja? Check this out! Matcha adalah teh hijau dalam bentuk bubuk halus dan biasanya digunakan sebagai bahan campuran pada kue, es krim atau dessert lainnya. Sedangkan green tea adalah teh yang berasal dari daun tanaman teh atau camellia sinesis, yang dipetik dan mengalami proses pemanasan. Saat kalian meminum matcha, tidak akan ada ampas yang tersisa. Lain halnya, ketika kalian meminum green tea, akan ditemukan daun teh yang masih tersisa dalam teko atau gelas kalian. Warna matcha cenderung menghasilkan warna hijau lebih pekat dibandingkan green tea biasa. Teh hijau cenderung menghasilkan warna kuning kehijauan yang lebih bening. Untuk rasa, green tea punya rasa segar sedangkan matcha lebih creamy. Matcha dan green tea sama-sama baik untuk kesehatan. Kebanyakan, matcha mengandung lebih banyak kafein, folifenols, dan antioksidan dibanding teh hijau biasa. Dalam beberapa penelitian, matcha dianggap mampu membantu pembakaran lemak, mengurangi resiko kanker, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan gizi matcha 10 kali lipat dari teh hijau biasa karena melalui proses digiling, sehingga saat diminum, otomatis daun-daunnya pun ikut terminum. Dilihat dari harga, harga green tea relatif lebih murah dibandingkan matcha. Matcha untuk memasak biasanya lebih murah dibandingkan matcha untuk upacara-upacara khusus. Nah sekarang food lovers tau kan bedanya matcha dan green tea? Mana yang kalian lebih suka? Food lovers, menu yang keempat saya akan membuat sesuatu yang masih terinspirasi dari masakan Jepang. Nah saya tutup dengan matcha egg tart. Nah, let's start cooking now. Terima kasih telah menonton! Kita membutuhkan butter yang agak soft ya, jangan terlalu keras. Kita masukkan ke dalam mixer. Lalu ada icing sugar. Nah, dalam memasukkan icing sugar ini harus pelan-pelan ya food lovers, karena ini butirannya ringan sekali, jadi kalau kita banting dia akan terbang semua. Sudah kelihatan kan? Terbang-terbang ya, jadi harus pelan-pelan. Nah, karena butirannya ini ringan sekali, kita sebelum aduk dengan mixer, kita aduk dulu dengan tangan, biar nanti nggak terlalu terbang. Kita ratakan sedikit dulu. Nah, kalau kira-kira udah rata seperti ini, baru kita aduk menggunakan flat bitter attachment ya. Baru kita pasang. Nah, food lovers, dalam mengaduk butter dan icing sugar ini tidak perlu sampai mengembang atau fluffy, tapi asal rata aja. Speednya pun juga nggak usah kencang-kencang. Nah, ini udah cukup. Lalu perlahan-lahan kita masukkan tepung. Saya menggunakan tepung protein rendah, supaya lebih crunchy. Dia akan kelihatan berpasir. Berikutnya, yaitu bahan-bahan yang cair. Ini boleh kita pecahkan dulu telur kuningnya. Lalu kita gabungkan dengan susu. Lalu vanilla. Sesuai selera aja. Sama jangan lupa selalu masukkan garam. Kalau sudah, perlahan-lahan kita masukkan ke dalam adonan yang kering ini. Sampai nanti dia menggumpal. Dan agak fleksibel. Food lovers, ini kelihatan sudah menggumpal. Tapi di bawah masih ada tepung yang nyangkut ya, jadi kita harus scrape. Karena banyak bahan yang masih stuck di bawah. Nah, food lovers, jangan tergoda untuk memasukkan cairannya terlalu banyak ke dalam adonan ini. Karena memang awalnya teksturnya akan berpasir, tapi setelah nanti liquidnya terserap dengan tepung, dia akan mulai fleksibel dan bisa digiling seperti adonan tekst. Kita aduk sampai adonannya seluruhnya menjadi halus. Menggunakan speed yang paling rendah. Sip, ini sudah selesai. Food lovers, adonan tart kita sudah jadi. Sudah halus dan menggumpal. Kita matikan mixernya. Nah, kalau sudah menjadi satu seperti ini, bisa kita simpan di dalam cling wrap. Tapi harus kita gepengkan terlebih dahulu, baru kita bungkus menggunakan cling wrap, dan kita taruh di dalam fridge atau chiller selama kurang lebih 15 menit. Food lovers, sekarang saya ingin membuat adonan custard-nya. Nah, yang pertama kita masukkan gula, masukkan telur, dan susu. Biar lebih mudah rata, kita menggunakan whisk. Lalu vanilla. Lalu selalu masukkan garam. Karena garam ini berfungsi meng-amplify segala rasa. Jadi lebih sedap. Nah, lalu matcha powder. Ini harus selalu diayak dulu. Matcha powder ini sesuai selera. Kalau memang food lover sukanya pahit, boleh ditambahin. Kalau sudah, matcha-nya kita larutkan dengan sedikit adonan susunya, supaya nanti tidak menggumpal. Nah, kalau sudah halus seperti ini, baru kita gabungkan ke susu yang tadi. Nah, cara seperti ini untuk menghindari matcha powder-nya menggumpal. Lalu kita aduk lagi menggunakan whisk. Hmm, kelihatannya lezat banget ya. Warna hijau matcha yang natural. Nah, tahap terakhir. Saya sudah siapkan jap di sini. Lalu saringan yang tadi. Nah, berikutnya kita harus saring seluruhnya. Nah, food lovers, custard base matcha kita sudah jadi. Sekarang saatnya saya menunjukkan bagaimana cara kita membuat kulit tart-nya. Food lovers, First, alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat kulit tart-nya yang pasti adalah loyang tart. Lalu saya di sini ada silicon mat, ada rolling pin, ada scraper, dan ada tepung ekstra supaya nggak lengket. Nah, di sini saya sudah ada kulit tart yang tadi sudah saya gepengkan. Saya giling, dan saya masukkan ke dalam chiller selama kurang lebih 15 menit. Jadi kulit tart ini tidak boleh terlalu dingin, ataupun jangan terlalu lembek. Karena nanti kalau terlalu lembek akan susah ya. Kalau terlalu dingin, akan retak pada saat kita membentuknya. Sedikit saja biar nggak lengket, karena udah digiling. Jadi kita ratakan, supaya nanti tipis tebalnya sama. Ini baru kita lihat, kira-kira sebesar apa yang kita butuhkan. Tengok. Dengan gerakan sambil memutar, kita tekan-tekan adonan ini ke dalam loyangnya. Bisa dilihat bahwa jempol saya menekan sudut dari loyangnya, supaya nanti bentuk sudutnya bagus. Karena luarnya itu crispy, kulit ektartnya itu agak manis, tapi si karsen ektartnya, saya kurangin gulanya, jadi nggak terlalu manis, lebih berasa macanya. Nah, adonan yang lebih ini, bisa kita potong menggunakan tangan, ataupun pisau, atau scraper. Jadi tergantung apa yang food lovers punya di rumah. Kita rapihkan lagi. Sekarang adonan tart yang tadi kita sudah bentuk, harus dipanggang dulu kurang lebih selama 15 menit di suhu 200 derajat Celcius. Jadi kita akan membuat kulit adonan tart ini setengah matang dulu, supaya nanti warnanya pun pas kecoklatannya. food lovers ini tadi kulit adonan tart yang sudah saya panggang di suhu 200 derajat selama 15 menit. Jadi pinggirannya sudah kecoklatan. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengisi tart ini dengan custard yang tadi kita buat. Sekarang saya kembalikan lagi ke dalam oven, dan akan saya panggang selama 17 menit di suhu 170 derajat Celcius. Nah, food lovers, maca ektat kita sudah jadi. Nah, berikutnya kita harus tunggu ini agak dingin dulu, baru nanti kita plating. Ini dia ektat maca kita yang sudah didinginkan. Kita keluarkan dari mouth-nya. Terima kasih telah menonton! Nah, food lovers, ini dia maca ektat ala chef table, ready to serve now! Terima kasih telah menonton! Nah, food lovers, ini dia ektat maca yang paling enak dinikmati dengan ocah hangat. dengan perpaduan tartnya yang garing dan ektatnya yang lembut. Jangan lupa selalu saksikan chef table, karena chef table selalu menyajikan masakan-masakan yang luar biasa, dan bisa dibuat oleh food lovers semua. Terima kasih, bye-bye! Terima kasih, bye!